Pak Iyah kita ini kan, orang Arab dia rindukan Ramadan, masuk rejab dia dah terbayang Ramadan. Orang Malaysia belum rejab, belum rejab, bukan masuk rejab, belum rejab dah terbayang syawal, dia lain. Dia lagi jauh. Jadi dah siap lah, dah order online lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke teman-teman sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan juga dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta bahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mengaji lagi bersama Ustaz Samsul Debat. Ustaz yang famous dekat Malaysia dan membuat kita itu senang, macam seronok lah kalau kita mendengarkan ceramah daripada Ustaz Samsul Debat. Selagi kita mendapatkan ilmu, kita juga dapat merefresing daripada badan kita, otak kita, fikiran kita, hati kita, dan semuanya. Sebab apa? Sebab ada lawakan-lawakan yang kelakar daripada Ustaz Samsul Debat ni. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go! Semua bandar di audit. Saya dulu, masa bekerja dulu, orang yang paling saya nak buat yang baik adalah unit audit alam. Sebab apa? Bukan apa? Saya tu, saya heran bila ada orang yang kerja di pejabat kerajaan, dia bergaduh dengan audit ni. Saya cukup tak faham. Kawan tu teguh untuk kebaikan. Ni marah kawan tu. Betul tak? Ada tak pernah pergi kan? Eh habis takkan tu, tak boleh tahu tak kita susah ni, 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 ni. Bangang betul pakar bayar tu. Saya cakap macam tu ya, sebab apa? Kita ada peluang di teguh. Supaya, lebih baik unit audit dalam teguh sebelum jebatan audit negara teguh. Kan? Mana kau nak NCR? Mana kau nak? Pemahatian, kan? Ada pemahatian, ada NCR, ada major... Meja apa? Major NCR. Ada. Ada, non-compliant. Teruk betul, ada. Buat prosedur je, ikut tak pernah. Susah prosedur-prosedur ni. Dia lah cakap. Haa, jadi, itulah dia. Jadi, dalam bulan Ramadhan, bulan Ramadhan, apa sebenarnya? Tanya balik diri kita. Apa sebenarnya yang kita rindui? Ada orang dia rindukan isteri dia sebab apa? Kadang isteri tanya soalan, abang rindu, rindu apa? Cakap. Bapak-bapak tanya soalan yang susah. Rindulah nak tengok senyuman isteri abang ni. You, kau. You, kau. Rindukan masakan isteri. Sekarang ni, siapa yang mak dia dah tak ada? Angkat tangan. Siapa mak dia dah tak ada? Siapa mak dia dah tak ada, dia paling rindu Ramadhan ni. Dia akan, dia, Ramadhan dah tak sama bila mak tak ada. Betul tak? Betul. Dia akan ingat. Dia akan ingat malam Ramadhan pertama. Dia akan ingat, Ramadhan buka puasa hari pertama. Mesti akan ingat. Tapi bila kita ingat dia, insyaAllah. Bukan ingat sahaja. Bila teringat, terus. Al-Fatihah. Bagi Fatihah dekat arwah. Betul. Setiap kali lepas salat, bagi Fatihah. Macam saya terasa hari pertama dengan hari malam raya lah. Terasa bila arwah Abah tak ada. Memang rasa. Manu tak rasa. Arwah Abah saya manusia paling kelakar dalam dunia. Jadi kami adik-beradik ni memang terasa lah bila dia tak ada. Memang terasa lah. Anak, mak semua. Tapi Alhamdulillah lah. Kami semua serius kan? Jadi. Serius? Tak ada dah. Semua menurun semua. Semua tu. Adik-beradik saya semua cakap macam saya cakap. Oh, ok. Tak ada yang lurus dah. Jadi mak ni kajol dia galak. Mak ni. InsyaAllah. Jadi happy kan kan? Selagi ada ruang-peluang tu. Tapi, Ramadhan ni kita rindu sebab apa? Apa maksud Ramadhan? Apa maksud Ramadhan? Kan? Soalan ni yang biasa. Anak kita, kita suruh. Ada anak-anak kecil ni. Banyak tanya. Mama. Nyampah aku. Miu. Tahu-tahu lah Syah Alam Mama sahaja. Wah, kampung lah. Nek tu. Kampung mana? Pontian. Kampung mana? Kampung Jawa, Kelang lah. Cerita. Apa mana? Meru. Meru. Kan? Panggil Mama. Angkat tangan. Siapa yang anak dia panggil dia Mama? Angkat tangan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Banyak. Siapa yang anak dia panggil dia Mak? Angkat tangan. Mak. Tak ada. Siapa yang anak dia panggil. Apa? Ibu. Oh, ramai. Ibu. Okey lah. Ramai. Kampung kan. Ha. Mereka panggil Mak dia. Betul. Siapa panggil. Mummy. Oh. Ha. Tak ngaku dah. Tak ngaku. Ha. Yelah. Okey, tak apalah. Tak isah lah. Anak akan tanya. Mama. Mama. Kenapa kita kena puasa? Jawapan standard. Daripada dulu. Kalau tak puasa, tak boleh raya. Ha. Ya, betul. Itulah jawapan yang kau tu fikir. Cuba lah kita ubah. Sekarang ke anak kita nak. Kita kena puasa sebab Allah suruh. Allah perintahkan. Jadi, apa yang paling merindukan kita sepatutnya kita perbetulkan. Kita rindu kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah tak lah. Kalau kita tengok dalam hadis kutsi Allah tak lah beritahu apa. Nabi sampaikan macam mana. Sesungguhnya dia kata barang siapa yang mengejarkan amalan kebajikan pada bulan Ramadan. Dia akan diberikan. Daripada bulan Ramadan ke seluruh Ramadan ke Allah tak lah akan bagi ganjaran pahala antara 10 kali kanda hingga ke 700 lipat kali kanda. Masya Allah. Hebat tak hebat? Hebat. Tetapi, berlainan pula dengan puasa. Ibadah puasa aku sendiri yang akan memberikannya. Allah tak lah sendiri yang akan bagi geret berapa. Bagi makkah berapa. Kita ni puasa. Betul. Maknanya kalau Allah bagi lagi lah hebat. Bukan kaleng-kaleng kan. Lagi dahsyat. Pahala Allah tak lah bagi kat kita. Dengan syarat ingat Allah. Betul. Itu sebab dalam Quran dia sebut. Ya ayuhallazi na'amanu. Dia sebut. Wahai orang-orang yang beriman. Dia tak cakap. Wahai orang Syahlab. Tak cakap. Wahai orang Putrajaya. Dia tak cakap. Wahai orang Islam. Tak. Sebab ada orang tu Islam. Tapi tak puasa. Ada orang tu Islam. Tapi dia main-main kan. Buka puasa. Dia makan daging bab satu. Kan? Babi lah. Tak faham. Kau ni belum puasa lagi dah seluruh. Dia budak-budak audit ni macam tu. Tuan Imran. Dia macam slow. Kita tak kena pek go round tu. Lima minit kan. Baru dah pek lah. Dia macam tu. Aduh. Janganlah lorih warna. Kan. Betul. Ada kan yang main-main kan agama kita macam tu. Kan. Ada orang cakap. Tak apa. Puasa je. Kan. Ada orang tu puasa. Tapi tak semayang. Ada orang tu puasa. Tapi tak menjaga aurat dia. Saya sebut jaga. Saya tak sebut tutup. Jaga. Ada orang tutup. Ada orang balut. Balut aurat. Kotat. So kotat. Ya betul. Orang tu tu dulu marah nak bising. Apa kau pakai ni. Baik kau telanjang ni. Umat-umat tu dekat tu kan. Berupanya Nabi dah sebut. Akan tiba masanya nanti. Umatku dia memakai pakaian. Tapi sebenarnya dia telanjang. Apa sebab. Wahai orang beriman. Apa maksud iman. Sebab ada seorang Arab. Padui dia sebut. Dia sebut apa. Arab padui kata apa. Arab padui dia kata macam ni. So sungguhnya aku seorang. Sungguhnya aku seorang mu'min. Aku seorang mu'min. Aku seorang mu'min. Dia kata. Maknanya dia kata. Dia mengaku dia beriman. Aku seorang mu'min. Maka Nabi jawab. Alangkah baiknya. Kalau kamu mengaku. Yang kamu seorang Islam. Muslim. Kerana apa. Kerana Muslim. Boleh selesai dengan pengakuan. Tapi mu'min. Tak selesai dengan pengakuan. Sebab apa. Mu'min mesti nak perbuatan. Itu sebab ada orang. Seorang artis tanya dengan. Seorang artis dia tanya dekat. Abang Samsu. Rau-rau. Masa seorang rau tanya saya. Abang ada seorang. Inilah bang. Dia sebutlah nama. Siapa tu lah bang. Haa ok. Saya tak sebutlah nama dia siapa. Dia cakap. Abang. Kalau betullah. Pakai tudung tu wajib lah. Kenapa tak masuk darukun iman. Eh kenapa tak masuk darukun Islam. Haa dia kata. Jadi saya pun tanya. Dia orang nak nantukan. Nak masuk kenapa darukun Islam tu. Saya kata. Kan. Macam SOP. So kata kita lah nak tak SOP apa. Dia orang nak beritahu. You all kena macam-macam-macam ni. Contoh dekat pejabat kita punya KPI. Kita nak macam-macam ni. Kita tentukan. Tak ada orang luar tentukan untuk kita lah. Kan. Dia buat bengkel. Dia boleh beri cadangan. Tapi kita tak decide. Apa benda yang kita nak KPI kan. Macam tu juga. Dengan rukun. Rukun-rukun ni semua. Allah ta'ala tentukan. Kat kita. Jadi dia kata. Kenapa tak masuk rukun Islam. Maka. Macam mana nak jawab tu bang. Dia kata saya. Masa suara-sara tanya saya. Saya kata. Bang. Sonang memang. Man cakap kat dia. Banyak lagi benda wajib. Yang kita kena buat. Pun tak masuk darukun Islam. Apa dia. Buat baik ke Pak Ayah. Wajib. Pun tak masuk darukun Islam. Amal makruf. Nahimungkar. Pun wajib. Pun tak masuk darukun Islam. Tetapi. Bila kita baca rukun Islam. Kenapa tak baca sekali rukun iman. Rukun iman ni. Iman ni apa iman. Iman tu apa iman. Percaya. Paling sandang sekali. Ayat mudah. Percaya. Percaya pada Allah. Percaya pada Rasul. Percaya pada kitab. Percaya pada kiamat. Kita sebut percaya. Tak payah banyaklah. Allah Rasul. Percaya tak? Percaya. Kalau percaya ikut dia lah. Ada orang. Dia ambil Quran dia. Hadis tak nak ambil. Ada. Ada orang yang anti-hadis ni. Dan orang anti-hadis ni. Ramai kat kalangan masyarakat kita sekarang. Dan dia dalam anti-hadis. Dia ada grup pula. Setiap tahun dia ada konvensyen dia sendiri. Dia boleh argue dengan kita. Apa salah dalam Quran. Dia masalahnya dia hafal Quran. Orang ni. Dia pegang Quran semata-mata. Dalam Quran kata labuhkan lah pakaian kamu. Dia tak cakap pun pakai tuduk. Dia tak cakap pun tutup aurat. Yang memperlengkapkan adalah hadis Nabi. Dia tak nak ambil hadis. Sebab dia kata itu rumus. Dia kata. Dah syahat orang sehari. Itu sebab kita cerita. Kalau percaya. Ikutnya. Pasal banyak cerita. Percaya pada Allah. Percaya pada Rasul. Dan Nabi suruh puasa. Allah suruh puasa. Puasa lah. Nabi pun puasa. 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 Kalau tak faham. Puasa. Kan. Grup ni dah syahat. Grup ni dah syahat. Yang saya cakap tadi tu. Dan dia mempertahankannya. Dia semayang. Dia semayang. Tapi dia pertahankan. Banyak lagi lah. Benda-benda yang dipertahankan. Betul. Termasuklah. Adalah orang yang lahir. Salah hari bulan tu pula. Keluar statement. Beberapa tahun dulu. Dekat Dansuak Rabah. Kaluat hak individu. Kan ada orang tu kan. Kaluat hak individu. Orang macam ni lah. Menyusahkan Islam ni. Betul. Kita ni. Kalau nak tagakkan syiar. Dia menyusahkan pula. Betul. Kaluat hak individu. Betul ke tak betul? Betul. Kalau dia duduk sesekor boleh. Haa betul. Soalnya yang pasangan kau tu. Bukan hak kau. Betul lah. Pasangan yang kau kena tangkap tu. Bukan hak kau. Itu yang keringat. Ramai. Banyak sangat orang yang. Main-main kena kampung ni. Dengan tahap. Dan dia berpegang pula. Dengan macam-macam. Masa hari korban. Dia pula yang seorang. Yang sekor dia pula cakap. Dia kata. Mimpi Nabi Ibrahim tu. Mimpi setan. Dia cakap tu. Mimpi Nabi Ibrahim. Semboleh anak tu. Mimpi setan. Kau kena baca sampai habis. Bukan ambil mimpi tu je. Allah Ta'ala uji. Kenapa Nabi Ibrahim tu. Allah Ta'ala suruh. Semboleh anak dia. Kenapa? Apa sebab? Nak uji sebab apa? Sebab apa ujiman Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim. Peristiwa je. Kisah je. Nak dapat anak susah. Bertahun-tahun tak dapat anak. Jadi kalau siapa baru setakat 10 tahun tak dapat anak. Relak tu. Tengok oyang betul-betul. Jangan sadir. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria lambat dapat anak. Dahlah lambat dapat anak Nabi Ibrahim. Dah ada anak pula berpisah pula tak duduk sekali. Betul. Bila duduk je sekali Allah Ta'ala suruh. Semboleh. Bayangkan kalau kita lah. Macam mana kan? Nabi Ibrahim nak double confirm. Tanyalah isteri Siti Hajar. Wahai Siti Hajar. Aku dapat mimpi. Kena sembalih anak kita. Apa pandangan kau? Wahai Siti Hajar. Andai kata itu adalah. Apa? Ada disertai dengan perintah Allah. Maka laksanakanlah ia. Tapi kalau andai kata tidak disertai dengan perintah Allah. Anggaplah ia mainan tidur. Makna eh. Nak semalih semalih. Kalau Allah suruh semalih lah. Macam itulah. Tanyalah. Kalau cuma tanya isteri kita. Imran. Abang nak pek mimpi tadi. Kena sembalih anak kita. Apa pandangan ayah? Membutuh tetangah. Ha 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 ha. Kenyabitkan anak pula. Kena marah. Kena marah kan? Yelah. Cakap dengan anak pula. Wahai anak anda ku Ismail. Aku mendapat mimpi yang aku kena sembalih kamu. Apa pandangan kamu? Wahai Ismail. Wahai ayah anda ku. Kalau itulah perintah Allah. Laksanakanlah ia. Kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Ho. Macam tua ayat eh. Cuma anak kita. Halo. Abah dapat mimpi kena sembalih kau. Apa pandangan kau lo? Canya lah Abah. Kalau Abah nak sembalih, sembalih hangah. Daging kalau habis sikit. Ha ha ha. Dia akan selamat dengan diri dia. Faham tak? Allah. Maknanya kata dalam hal ini semua orang akan tak sama. Itu sebabnya orang yang menuduhkan mimpi setak itu tak betul. Dan sampai masa apa ujian dia lagi? Orang keliling masyarakat dah berbunyi. Gila Ibrahim ni. Anak dia dia nak sembalih. Lain kali besok janjakan kita pula kena sembalih dengan dia. Nampak? Kita nak buat baik mesti akan ada cakap-cakap orang. Betul. Buat majlis kahwin bosan orang cakap. Buat kocik pun cakap. Nikah kat pejabat agama pun cakap. Semua cakap. Yang benar kau tak boleh move on. Ani lopak tu dah nikah biarlah deh. Ayuh. Tak padan masing-masing dah berbini. Mama kak. Ayuh Allah. Doa kanlah yang baik-baik. Betul. Betul lah. Tapi sebenarnya tu masyarakat akan cakap. Tapi Nabi Ibrahim nak sembalih tu. Nabi Ismail siap cakap. Nabi Ismail buka baju dia. Ayah dia ni baju nanti bagi kat ibu. Kalau dia mimpi. Kalau dia rindu nanti bagi dia bau baju aku ni. Tu sebab kan. Ramai kadang dia rindu ni nak dia bau balik baju tu kan. Lepas tu kata apa. Bila dah nak sembalih tu nanti. Nabi Ismail siap ajar. Nabi Ismail siap ajar kau nak sembalih aku tu. Bila kau dah letak tu kau tutup mata kau. Takut kalau kau nampak aku kau tak sampai hati. Nabi Ismail siap ajar. Ada satu kata tak sempat sembalih pun. Ada satu kata baru dah tutup tu sembalih tu. Terpercik darah. Terpercik darah bila kena mengelotak-ngelotak tubuh Nabi Ibrahim ni. Kena Nabi Ibrahim buka rupa-rupa je tengok. Yang dia sembalih tu siap kukibas. Itu satu riwayat kata. Satu riwayat kata. Tak jadi sembalih pun. Memang Allah Ta'ala bagi. Turun dengan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Beritahu ke Nabi Ibrahim yang tak perlu sembalih anak kau. Dah ganti dengan kibas. Tapi macam-macam version apa pun. Maknanya sekadar nak uji. Tengok. Kitalah nak uji. Kita tengok puasa kita. Puasa level pertama namanya puasa khusus. Puasa khusus. Iaitu menahani pada makan dan minum sahaja-sahaja. Itu je. Dan mereka membatalkan puasa. Betul. Tak semayang, tak mengaji, tak apa. Dulu-dulu orang cakap ni standar puasa budak dajah tiga. Tapi masalah hari ni. Orang tak boleh sebut puasa standar dajah tiga. Semua budak dajah tiga pun semayang mengaji. Anak-anak kita sekolah agama petang. Dia jaga semayang dia. Dia jaga puasa dia. Jadi memang taruh lah orang yang. Setekadar menahani benda makan dan minum. Tapi tak semayang, tak mengaji, tak beribadah. Taruh lah. Kategori kedua, puasa khusus-khusus. Menahan daripada makan dan minum. Perkara yang membatalkan puasa. Dan perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Betul. Tak ada ada tengok drama Korea ada. Jangan mohong lah. Tapi Alhamdulillah Ustaz. Drama Korea untuk yang edisi puasa ni. Semua bertudung. Allah. Kedah santai. Ter-tengok. Ter-tengok. Kadang-kadang dalam kita tukar-tukar channel kan, terkeluar dari cerita tu kan. Allah. Kadang-kadang sampai ke bawah ke potang. Sambunglah drama Melayu. Rahimah tanpa rahim. Ada leh kau dah habis dah kan. Pujaan nanti kanda. Pun dah habis tak? Apa drama sekarang? Terlanjur mencintai mu? Macam mana? Apa? Cinta tak sempurna. Makna tengoklah. Kan saya nak confirm kan dia tengok ke tidak tu. Episod drama tu dia boleh tengok pula. Back to back tu. Bersambung-sambung. Betul. Sampai kan orang tua tu cakap kalaulah episod drama Korea tu, Ziki. Dah ramai jadi wali dah kan. Salah tak? Buat tak? Banda kurangan bala puasa tu. Jangan naik komitor mengata api Kulumpur selesai nak PKL. Jangan. Pergi bandar KL. Saya pernah pergi. Masa tu saya nak ambil handphone saya. Repay. Oh, mak. Bukan kurang pahala kita. Negatif. Negatif. Tak tahu mana. Tengoklah. Senial tak boleh. Senial tak boleh. Tengoklah. Pilihlah nak tengok yang mana. Tak ada pek lah dah. Kan? Pergi Bazar Ramadan macam tu ya. Tengoklah yang pakai Bazar Ramadan. Bukan semua disiplin macam ni lah. Pakai. Ada pun lepas mandi. Basah. Gambit air. Bau shampoo. Awak dalam tengah lapar-lapar ni. Semua terbau. Dia membeli sebelah kita. Macam mana? Membeli tengok pohon ayam. Depan tu pohon orang. Macam mana tu? Ih, sambung saya-saya. Macam mana? Depan tu tengok dada ayam. Sambung lah sendiri. Haa. 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 Benda kurang bala basuh tak boleh. Mengumpik pun tak boleh. Haa. Jangan buat macam saya bual saya lalu tadi. Kau ingat dan tak dengar kau cakap apa? Lalu tadi dengar. Ui tinggi weh. Tinggi weh. Haa. Mengumpik. Allah. Tapi saya maafkan dah. Saya maafkan dah. Yang seorang tu. Dalam TV nampak tua kan. Kau ajar betul-betul. Haa. 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 Kau ingat? Kau ingat? Aku jalan non-non tu kan aku tak dengar. Aku dengar tu. Haa. Haa. Kan? Haa. Ya. Mengumpat tu lah kan. Bayang. Zaman Nabi tuan Imran. Zaman Nabi. Dah ada dua perempuan berbual. Dia berburak-burak cerita pada seorang. Sampai dia cakap apa? Ya Rasulullah. Boleh tak kami nak mohon izin. Kami nak berbuka. Hau sangat Ya Rasulullah. Tak tahan. Punya taruk mengumpik. Sampai minta berbuka. Zaman Nabi tu. Ini kan pula zaman selepas zaman Nabi. Haa. Kan? Kita merumpat tak ada lah sampai berbuka. Betul tak? Betul tak? Mana mengaku merumpat cuma tak berbuka? Haa. Kena lagi. Kena lagi. Kena lagi. Kena lagi. Kamu luahkan apa dalam mulut kamu. Dia keluarkan. Terkeluar. Seketul daging. Daging busuk. Saudara dia. Yang diumpat kan tu. Orang yang mengumpat sama makan daging saudara dia sendiri. Betul. Cakap yang baik-baik. Sudahlah. Siapa nama Tuan MC tu? Tuan Kemudian Zaman. Kekap. Tuan Kemudian Zaman tu. Tengok tau. Kena lagi bukanlah sampin. Nampak? Kau ingat. Mesti ada orang cakap macam tu. Sekati dia lah. Apa masalah kau? Kan? Semua elok lah. Kalau bikin sampin lagi elok. Kalau dengar Tuan Kemudian Zaman. Kau cik atik. Ni contoh. Tuan Kemudian Zaman. Diorang tak cakap pun. Ni contoh. Tuan Imran tu. Dato' Jumaat pakai lah. Jumaat Melayu sepasang. Kenapa? Haa. Ada je benda tak kena. Berhal benda tu tak ada point. Betul. Benda dosa benda apa. Bulan puasa lagi lah pula. Jangan ingat pahala je dia lipat kali ganda tau. Dosa pun lipat kali ganda. Betul. Haa. Jangan main main. Haa. Itu sebab kau nak jaga. Dan puasa yang ketiga. Level yang ketiga. Yang paling hebat sekali. Iaitu puasa para Nabi. Sahabat. Tabi-tabi'in. Semua lah. Yang handal-handal. Ulama'-ulama' ni kan. Yang hebat-hebat ni. Yang macam mana? Dia orang puasa. Langsung tak fikir pasal dunia. Haa. Jadi tuan-tuan. Janganlah banding dengan samsor debat. Saya bukan ustaz. Saya saudara. Sini doktor. SDR. Kita yang ketiga tu memang jauh lah tuan-tuan. Saya mengaku saya jauh lah. Memang tak rapik lah. Mana boleh tak fikir pasal dunia. Betul. Payah kita ni kan. Orang Arab. Dia rindukan Ramadan. Masuk rejab. Dia dah terbayang Ramadan. Mbak. Terfikir dah. Apa benda. Baju. Apa benda nak siapkan. Orang Malaysia belum rejab. Belum rejab. Bukan masuk rejab. Belum rejab dah terbayang syawal. Dia lain. Dia lagi jauh. Dia dah siap lah. Dah order online lah. Semua pasal. Allahu akbar. Banyak ada PKP ni kan. Ada satu bunyi yang selalu tonongan kat teringor. Bila duduk rumah. Titit. 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 Tit. Barang. 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 Barang sampai. Ninja van lah. Hapo lah. Macam-macam lah. Allah. Jadi. Jadi makna kata. Kita ni lain. Susah. Tapi. Paling tidak yang nombor dua tu lah. Jangan tak rafak. Itu makna Nabi. Nabi kita. Selepas saja asal. Nabi lagi kuat beribadah. Lepas asal. Nabi lagi kuat beribadah. Sebab Nabi tahu. Tak lama lagi nak berbuka. Betul. Jadi saya posan pernah kat orang lelaki ni. Lelaki dah lah. Tak ramai ingat ni. Orang lelaki yang besok lepas asal ni. Nak makan apa lagi ni. Nak berbuka apa. Roti John seorang sebatang. Seorang sebatang. Macam niat kan. Ha 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 ha. Tak agak. Macam tak. Gila. Macam pun banyak warna. Makan kan. Ha. Yang seorang mutabak. Dia yang memang regular punya. Kalau buka puasa ni. Roti John mutabak. Ha. Pagi. Taufufah. Haji Kang. Apa tu? Yang saya sejuk kan. Pertua air soya. Kan. Air soya. Air soya. Kan. Macam saya pula. Bulan puasa lah nak jumpa sirap selasih. Tak tahu kenapa. Mak saya tahu. Mak nak sirap selasih boleh tak? Sirap selasih. Soju badan. Elok. Soju badan. Soju badan. Ha. Tadi. Tadi dah start lo meragam. Tak. Saya mula balik lah. Tak tahu pun lah. Awak aduk doket. Paya hati sikit. Okay. Allah. Jadi makna kata. Makna kata. Dah ada dah. Orang lelaki lapih asal ni paling kritikal. Nabi bila lapih asal lagi quit. Nabi beli pada. Ha. Kita dah mula dah. Mana nak singgah. Mana nak singgah. Kan. Yang paling rugi. Paya bazaar Ramadan. Tawaf tujuh kali. Allah. Tawaf tujuh kali. Satu bono pun tak beli. Tak tahu lah nak beli apa. Ataupun ni tawaf. Tak tu juga yang dia beli. Betul tak? Jadi tak payah. Kalau pergi bazaar Ramadan pun. Pergi tempat yang kita tujuh. Balik. 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 Itu ya. Setemah ayah awal. Balik rumah. Perniaga. Pak ngaji satu muka dia lah. Kan. Orang perempuan. Saya tak taguh. Orang lelaki je saya taguh. Bapak orang lelaki. Saya masih boleh taguh. Orang perempuan. Makan lapih asal dah. Lapih sahur. Dia dah fikir malamkan. Apa benda. Dia lagi awal daripada kita. Sebab dia tak boleh tolong lah tu. Biar lah dia. Sebab orang perempuan. Dia head of department. Dakiat belakang tu. Dia head of department. Bukanlah rumah tangga ya. Kenapa. Dia head of department. Orang lelaki. Tak payahlah sampai buat baju tu. Saya tak boleh tahan pun tu. Tengok lelaki dia buat t-shirt. Gambar boreh. Gambar macam guni beras. Betul dia pakai macam tu. Beras. Beras kita beli. Apa kau tahu kan. Itu kau belum tengah lagi jawapan perempuan. Memang dia beli beras. Saya yang bagi duit. Parah tak parah. Parah. Ada pula kau jawab. Tapi kalau kita tak masak. Orang perempuan jangan jawab. Kalau kau tak masak. Sebab kalau kau tak masak. Ada perempuan lain boleh masak. Faham. Jangan berani-berani kau jawab macam tu. Jawab saya yang bagi duit. Kami nak awak tak boleh beli pun. Ada kan. Ada yang bagi macam tu. Kan. Ada tak? Ada. Jawatan orang di negara. Ramai perempuan dia. Dia yang belikan. Beras. Tak. Tak perlu. Kita ni sama-sama mentadbir rumah tangga. Suami sebagai ketua. Orang perempuan. Macam ni kita naik kereta. Dia macam mandu kereta. Lelaki bawa kereta ni. Bawa keluarga dia. Orang perempuan duduk sebelah. Dia beragam mahu sebulah ni. Macam-macam. Ada orang tu. Dia sama temankan suami dia. Abang ngantuk ke? Okey tak? Okey tak? Asyian abang. Abang penat ni. Maklumlah. Abang dah lah kerja banyak. Lepas tu pagi tadi kena jadi MC pula. Abang ni. Kan. Sampak tak? Abang okey? Okey. Ada setengah tu pula. Dia lepih nyawa dia. Dia sebulah tu. Dia makan racam. Sebab dia buang kulit cua ni lah. Dia buang kena racam. Melantun kena kepala suami. Pap, suami sabar. Cubalah suap. Tu belum cerita yang macam ni. Mengangur tidur. Duduk lagi tu. Asah betul lah korang. Allah. Jagok lah. Jagok. Jadi kita ni sebagai assistant ni. Abang-abang. Abang nisahlah jalan ni. Bukan kita masuk simpang tu ke? Ya ke? Tapi orang lelaki pun tahu kan. Tu tak akan berlaku. Betul. Orang perempuan nunjuk jalan memang tidak lah. Kau bagi dia pegang GPS. Memang beraduh lah. Depan ni, Abang. Depan ni. Belum, belum, belum. Belum, belum. Belum. Ya Allah bang, situ bang. Sini, sini, sini. Dah terlepas. Dah terlepas pun dia cakap. Ni nak you turn jauh ni. Alah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Itu, itu besalah. Walaupun dia kerja audit negara. Dah bayar lah. Yalah, wala lelaki buat kereta dan dia jago meh. Tak apa. Hati pun tak sakit. Betul, betul. Okey guys. Ya. Astagfirullah. Nanti memang laka-laka sangat lah. Ustaz Samzul. Ini kita akan sambung nanti. Di video selanjutnya guys. Ya Allah. Alkabar. Sebentar lagi juga kita akan masuk ke dalam bulan puasa guys. Kalau tak silap, bulan 3 ke bulan 4? Bulan 3 kalau tak silap ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tingkatan kedua lah. Amin ya. Semoga kita tak termasuk tingkatan pertama. Yang mana kita hanya berpuasa. Ya kan. Menjaga agar bulan puasa kita tak batal. Tapi kalau tingkatan kedua ni. Kita memang betul-betul lah. Menjaga semua. Ya kan. Mata, telinga kita. Tangan, kaki kita. Kita jaga agar supaya tak bermaksiat kepada Allah SWT. Allahuakbar. Dan Allahuakbar apa yang disampaikan oleh Ustaz Samzul Lebat ni. Pesannya memang sangat sampai sekali lah. Apalagi sekarang ni. Kita ya. Di zaman sekarang ni memang betul. Betul-betul sangat. Orang yang istilahnya merasa kita beriman kepada Allah. Ya kan. Akan tetapi. Macam mana ya. Nampak saja ya kan. Tapi dalam perilaku tu sangat-sangat jauh. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah SWT. Termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Agar keimanan dan ketakuan kita. Dijaga oleh Allah SWT semakin kuat, semakin kuat. Dengan apa? Dengan kita beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah SWT. Dengan apa? Berbuat kebaikan-kebaikan. Di jalan Allah SWT. Maka insyaAllah ya. Hati kita, jiwa kita, raga kita akan terus istilahnya. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Intinya di akhir zaman ini. Jangan sampai kita jauh daripada Allah SWT. Ya. Berbanyak salawat. Berbanyak zikir. Mengingat Allah SWT. Dan kita tidak tahu bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sebentar guys. Hanya sebentar saja. Ya. Seperti halnya kita tertidur lalu kita terbangun. Ketika kita sudah sampai ke ajal kita. Maka macam kita itu terbangun daripada tidur. Allahuakbar. Dan kita sudah berada di alam lain. Yang mana ketika itu kita akan ditanya. Dan apa yang sudah kita perbuat. Itu akan datang. Ya. Kepada kita. Kalau kita istilahnya berbuat kebaikan. Maka. Ya. Ada sesosok yang putih yang datang kepada kita. Sesosok cahaya yang datang kepada kita. Dan itu adalah amal baik kita. Akan tetapi. Ya kan. Kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan. Keburukan-keburukan. Maka sesosok hitam. Kelam. Kelabu. Yang mana istilahnya menakutkan. Yang datang kepada kita. Tinggal kita pilih. Mau yang istilahnya cahaya. Atau kegelapan. Allahuakbar. La ilaha illallah. Allahuakbar. Allahuakbar. Walillahilhamd. Allahumma khatimna nabi khusnul khatimah. Walatakhtimna bisu'il khatimah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kita khusnul khatimah. Dan jangan jadikan akhir hayat kita su'ul khatimah. Amin. Amin. Ya Rabban Alamin. Oke guys. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Syukran. Jazakumullah khair. Kepada Ustaz Syamsul Debat. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan selalu. Dan juga kebahagiaan fiddin wa dunia al-akhraf. Dan semoga kita semua berkumpul di syurganya Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabban Alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.